Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Apa kabar Pemirsa dimanapun ada berada Saya sekali kembali berjumpa dalam program khusus Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bincang Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat Melalui dua program prioritasnya lah Yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau kita kenal sebagai GERMAS Dan juga program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau BISPK Diharapkan akan meningkatkan kerajaan kesehatan masyarakat Indonesia Khususnya di Provinsi Lampung Dan selama 60 menit ke depan kita akan berbincang dalam Bincang Sehat Bersama 26 sumber yang telah hadir di tengah-tengah kita semua Tentunya akan saya sapa Yang pertama adalah Putra Daerah Kebanggaan Masyarakat Provinsi Lampung Beliau adalah Dr. Haji Frans Agung Mula Putra Nata Megala Esos MH Merupakan anggota DPR RI Komisi 9 Assalamualaikum Pak Frans Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Dan selanjutnya pula akan saya sapa Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Dr. Edwin Rusli MKM Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya dong? Alhamdulillah sehat Hari ini sudah akan menerapkan GERMAS dong? Sudah Insya Allah Alhamdulillah Dan Bapak Ibu hadirnya kami hormati Dan juga pemirsa di rumah Sebelum kita memulai diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini Bersama-sama kita akan menggelorakan semangat sehat kita bersama Khususnya di Provinsi Lampung Salam Sehat Sehat Indonesia Alhamdulillah insya Allah Masyarakat di Provinsi Lampung akan selalu sehat Menerapkan GERMAS Pola hidup bersih dan sehat dan juga PISPK Ya baik Terlebih dahulu kepada Pak Frans Pak Frans Mungkin masyarakat di luar sana juga Masih ada yang Belum begitu paham Seperti itu Seperti fungsi, kewena Dan juga kewajiban Dari Anggota legislatif khususnya Anggota DPR RI Komisi 9 Baik Mbak Jadi Di DPR RI itu ada tiga fungsi Yang pertama fungsi legislasi Yang kedua fungsi anggaran Dan yang ketiga fungsi pengawasan Kalau fungsi legislasi itu yaitu kita membahas tentang program Legislasi nasional Program pusat yang dibuat oleh Bapak Presiden Pak Jokowi Lalu dibahas di DPR Dan dijadikan dalam rapat rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang Yang kedua itu fungsi anggaran Yaitu salah satunya menganggarkan program kegiatan di Kementerian Kesehatan Berapa sih pagu anggaran untuk di Kementerian Kesehatan Yang disebar di 34 provinsi se-Indonesia Nah melalui program itu nanti dibahas di Komisi 9 Berapa pagu anggaran untuk Kementerian Kesehatan Nah selanjutnya di bidang pengawasan Setelah ditetapkan anggarannya dan rancangan undangannya Anggutnya DPRI dalam hal ini Komisi 9 Melakukan pengawasan Sampai ketika provinsi Kabupaten Kota Sampai ke kelurahan Sehingganya program itu menjadi tempat-tempat sasaran Dan bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia Nah perlu saya sampaikan Di Komisi 9 itu Mita kerja kami itu ada Menteri Kesehatan Menteri Tenaga Kerja Badan POM BPJS Kesehatan BPJS Tenaga Kerjaan Dan Tenaga Kerja Nah jadi ada 9 Mita Kerja kami Yang kita bahas di Komisi 9 Yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat Khususnya masyarakat Indonesia Nah Pak untuk Konkretnya program-program Yang dijalankan terutama di bidang kesehatan Khususnya untuk daerah kita tercipta ini seperti apa Pak? Artinya sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah provinsi Lampung Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung Yang saya banggakan ialah Pak Wali Kota Bandar Lampung Pak Dr. Haji Herman HN Melakukan pelayanan kesehatan gratis Udah itu ada ambulannya sangat gratis Termasuk juga puskesmas keliling Jeput bola Dokternya datang ke rumah-rumah penduduk Untuk memberikan pelayanannya yang sangat baik Artinya program yang sudah lakukan oleh Pak Wali Kota Pak Eman HN itu Sejalan dan senapas dengan Yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Dan Republik Indonesia Kami terus berupaya untuk semaksimal mungkin Bahwa program tentang kesehatan ini Bisa didasarkan oleh 5-4 kali masyarakat banyak Sampai ke masuk daerah Itu yang kita harapkan Kita akan ke Dr. Edwin Dr. Edwin di sisi lain dipaparkan oleh Pak Frans tadi bahwa Kota Bandar Lampung Ini memiliki keunggulan tersendiri Di bidang kesehatannya Nah namun di sisi lain Kita juga masih melihat Beberapa permasalahan Yang memang masih kerap terjadi Hingga saat ini Seperti apa Pak Edwin? Beberapa unggulan memang sudah Kita rasakan mungkin oleh Masyarakat Kota Bandar Lampung Seperti dikatakan oleh Pak Frans tadi Bahwa Wali Kota sangat concern dengan Kesehatan Ya banyak program-program kesehatan Yang sudah dilaksanakan Dan sudah mencapai target Oleh Kementerian Kesehatan Tetapi permasalahan kita masih ada Bu Bahwa Kota Bandar Lampung Selain penyakit tidak menular Yang sudah mulai bermunculan Penyakit menular pun memang masih ada Seperti DPD dan malaria Karena letak kita Di daerah pesisir Sehingga malaria pun masih ada Terutama sebenarnya Kiriman Bukan dari Bandar Lampung Tetapi karena kita berbatasan Dengan pesuaran Pasiennya banyak yang ke Kota Bandar Lampung Di puskesmas Karena berbatasan Tetapi kita terus melakukan Terobosan untuk Meminimalisir penyakit malaria Begitu juga DPD Nah ini yang perlu peran Serta masyarakat Karena penyakit-penyakit Menular tadi Banyak berhubungan dengan Pola hidup bersih Sehat dan kebersihan lingkungan Masyarakat Kota Bandar Lampung Mungkin ibu-ibu ada yang kader disini ya Ya kader kita Mungkin ini menjadi Unggulan Kota Bandar Lampung Pak Frans Bahwa mungkin di seluruh Indonesia Hanya di Kota Bandar Lampung Kader yang mendapatkan Dan nasional Atau biaya transport Sebesar 200 ribu per bulan Ini hanya ada di Kota Bandar Lampung Dan mendapatkan seragam kader ya Nah ini salah satu untuk Merangsang ibu-ibu kader Supaya giat membantu kami Dalam bidang kesehatan Nah Muncul lagi PTM Penyakit tidak menular Kalau ini Buyuka sama Disebabkan oleh Pola hidup kita yang sudah mulai berubah Bapak-bapak mungkin punya anak Remaja Anak-anak Sudah males keluar rumah Males gerak Main jet jet Tiap hari Main handphone Ibu-ibu pun gitu Nonton TV Depan TV Pola makan kita sudah tidak teratur lagi Kita makan yang berlemak Makan yang mengandung kolesterol tinggi Pokoknya yang enak-enak yang kita makan Akhirnya muncul lagi penyakit Jadi Belum lagi penyakit diabetes Jadi pola yang di Lampung Dokter Isura Bahwa Yang menonjol adalah Diabetes militus Kolesterol dan Stroke Jadi Ini yang harus kita cegah Muncul lah dari kementerian Mungkin dari Dibawa oleh Pak Franz Dari TPR RI Program PIS-PK Jadi Dengan program ini memang sangat membantu Dan perhatian pemerintah cukup tinggi Dengan bukti bahwa Danadak Bidang kesehatan Cukup besar yang kita terima di Kota Bandar Lampung khususnya Dan tetap bersama kami Dalam bincang sehat Salam sehat Sehat Indonesia Menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya Terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir Dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan aktivitas fisik Minimal 30 menit setiap hari Untuk kesehatan Anda Terima kasih masih bersama kami Dalam bincang sehat Gerakan masyarakat hidup sehat Dan para hadiri disini Salam sehat Sehat Indonesia Pak Edu yang kembali menyikapi bahwa Ternyata permasalahan-permasalahan yang memang Masih muncul hingga saat ini Permasalahan baru Penyakit tidak menular Ini terjadi peningkatan Seperti itu Sehingga kita lihat Sisi yang paling banyak dominan Penyebabkan adalah Pola hidup bersih dan juga Sehat Sehingga germas dan juga bispeka ini Sangat berperan penting Nah jika kita melihat Pak Mulai dari pola geografi Masyarakat Kota Bandar Lampung Juga karakteristik dari masyarakat Kota Bandar Lampung Apakah ini juga mempengaruhi Pak Menjadi sebuah kendala Seperti itu Ya Memang Penyakit itu pasti bersamaan dengan kearifan lokal Orang Lampung Senangnya makan ikan Walaupun ikan sehat Makan Daging Itu sudah ciri khas Orang Lampung Jadi Tanpa sadar bahwa Makanan-makanan itu Terutama daging Itu Membawa dampak buruk terhadap kesehatan Dengan germas Ada perubahan signifikan Germas Yang sudah kita laksanakan di Lampung Tiga hal Dan ini sudah memasyarakat Dan di kantor-kantor Mungkin di setiap pertemuan Satu adalah Biasakan makan sayur dan buah setiap hari Kalau di kantor kami Kalau rapat Tidak ada lagi namanya snack Seperti ini Tidak disajikan Kita menyajikannya buah Dalam kotak ini isinya Pisang Jeruk Atau musalah Lebih murah daripada beli snack Yang kedua Kita sering-sering melakukan aktivitas fisik Di kantor Kami jam 10 Stop bekerja Jam 2 Stop bekerja Kita sama-sama olahraga Walaupun cuma 10 menit Ya Peregangan kalau kita di kantor namanya Yang ketiga Sering cek kesehatan bu Cek kesehatan di Puskesmas Puskeskel Pustu Dan lain sebagainya Dan di kota Banan Lampung Ini pun menjadi program dari Kementerian Kesehatan Bahwa kami ada Pos Bindu namanya Pos Pelayanan terpadu Ibu bisa mengecek Tekanan darah Gula darah Kolesterol Dan lain sebagainya Secara gratis Di pos Bindu Biasa Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut Dalam meningkatkan Terajat Kesehatan Kita ke Pak Frans Pak Frans menanggapi Dari dokter Edwin tadi Bahwa capaian-capaian Telah didapatkan oleh Pemerintah kota Banan Lampung Yang dirasakan oleh Masyarakat kota Banan Lampung Dilihat lagi bahwa Penyebab utamanya Dokter Edwin paparkan Bahwa ini ternyata Adalah pola hidup Masyarakat yang Tidak menerapkan Pola hidup sehat Jadi seperti apa Pak Frans Saya melihat Ini Perubahan Tiga lagu Setiap manusia Coba kita bayangkan Orang tua kita Termasuk juga kakek-kakek kita Mereka dulu Tidak ada yang pakai sendal Jalan kaki Mbak saya Kakek saya di Lampung Itu sehat-sehat semua Tidak ada yang pakai sendal Terus makannya itu Tidak pakai Bumbu penyedap Sebenarnya Benar-benar pakai Dari bahan-bahan Hasil bumi Alami Rempah-rempah Sekarang kita Memakan Sudah ada Bumbu yang enak-enak Segala Bumbu enak Dan Ya mungkin Terkait Arus kolomisasi Termasuk juga Makan-makanan dari luar Yang sudah masuk Indonesia Ya tinggal bagaimana Kita bisa Menyikapi Dengan baik Bahwa Kesehatan itu Sangat penting sekali Bagi diri kita sendiri Kalau Orang tua kita Tidak salah-salah Belanja pagi-pagi Ke pasar Beli sayuran Beli boh-buahan Terus Kalau Abah habis makan siang itu Cici mulutnya Pepaya Ataupun nanas Nah itu Sudah menjadi tradisi kita Tapi Yang repotnya ini Kita kadang-kadang Tidak bisa mengontrol Anak-anak kita Sangat kita sayang sama cucu Cucunya nangis Sangat sayang sama cucu Kita beli apa saja Sehingga saja Kita kurang kontrol Artinya Ada kesadaran Disiplin yang sangat tinggi Terkait masalah Pentingnya Kesehatan bagi diri kita sendiri Dimulai dari mana Dimulai dari Lingkungan Di keluarga kita sendiri Kalau kita Makanannya sehat Yang dikatakan oleh Bapak dokter Pagi-pagi kita Melakukan aktivitas Sehari 30 menit Jojim Ataupun kita mutu-mutu Pekarangan Itu sangat bagus Masih juga makan sayuran Indonesia ini lengkap sekali Kita apa yang Gak ada sayuran Ada semua Di Lampung ini Kita ada Ada nasmadu Pupaya Semuanya ada Ikan juga ada Karena Lampung memang Letak di lugar bisnya Dekat laut Terus dekat dengan Jakarta juga Saya suaranya kita ada semua Enaklah sebenarnya Bahkan kita ekspor Sasyur pembuatan Ke luar negeri Jadi Kalau gak kita manfaatkan ini ya Sayang sekali Bahwa kita gak perlu Dan sekarang ini Gak perlu lagi Kita beli-beli obat-obat Ke apotik Bahan Obat-obat itu sudah ada Dan dulu kita Saya masih kecil Makan jamu Jamu gendong Baras kencur Kunyit Sama bula itu Sehat Sekarang Saya ke Jakarta Saya nyari itu Sekarang susah Pak dokter Kalau gak balik ke Lampung Gimana Saya balik ke Lampung itu Bisa Seminggu bisa dua kali Karena untuk kenyamanan aja Di Lampung kan Di Jakarta itu kan Kehidupannya sangat Sibuk sekali Begitu saya balik ke Lampung Saya bisa istirahat Tidur saya bisa delapan jam Dimulai jam sepuluh Saya bisa sholat sepuluh Kalau di Jakarta Wah ribu sekali Artinya Siapa lagi yang bisa Menjaga kesehatan Kalau gak diri kita sendiri Diri kita sendiri Mulai dari diri sendiri Dimulai dari sedini mungkin Dan dimulai dari lingkungan kita sendiri Kita kembali ke dokter Edwin Dokter Edwin Bahwa tadi Dokter Baparkas Selain penyakit Tidak menular Penyakit menular pun Masih menjadi Sebuah kendala Seperti itu Program dari pemerintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Juga pemberantasan TB Tos TB Seperti itu Dan juga fokus sekarang Saat ini juga mengenai stunting Ini seperti apa Pak Edwin Di Kota Bandar Lampung Tersendiri Ya Kalau stunting Alhamdulillah Di Kota Bandar Lampung Tidak ditemukan Yang ada Gizi buruk Tidak ada di Kota Bandar Lampung Yang ada Gizi kurang Beda bu Gizi buruk Nama Gizi kurang Ya Itu pun hanya Ditemukan dua orang Dari tahun 2017 Gizi kurang ya Itu Kadang-kadang Gizi kurang Karena memang lahir Dengan kelainan Sehingga menyebabkan Si anak Memang kurang Asupan Tidak kurang Masuk Walaupun masuk Tetapi tidak menjadi Gizi Jadi Program Di Kota Bandar Lampung Tetap ada program Pemberian makanan tambahan Mungkin ibu-ibu tahu Ibu kader Pasti tahu ya Program itu Untuk perbaikan Gizi masyarakat Ya Alhamdulillah Mungkin karena Di Kota Bandar Lampung Seperti Pak Sampaikan Pasar banyak Toko banyak Buah-buahan banyak Jadi Anak-anak kita Sehat-sehat semua Dan Yang pasti Rajinnya Ibu-ibu kader Ibu-ibu rumah tangga Membawa anak-anaknya Untuk Pemberian Imunisasi Dan vitamin-vitamin Yang diberikan secara gratis Di buskesmas Dan pelayanan kesehatan lainnya Nah Itu yang Mengenai stunting Kalau TB Masih ada Di Kota Bandar Lampung Masih menjadi Permasalahan Sama Bukan hanya di Lampung Seluruh Indonesia TB Menjadi Masih Jadi permasalahan Walaupun Untuk Kota Bandar Lampung Dibandingkan Kebupaten Kota yang lain Memang paling Kecil Angka kesakitan Di TB Dan Untuk MDR Kalau MDR itu Tidak bisa lagi Disebuhin Jadi Sudah resisten Nah itu Untuk Masyarakat Kota Bandar Lampung Dapat dikatakan Tidak ada Yang masih Bisa sembuh Baik Baik Pak Fran Dan juga Pak Edwin Memang Peningkatan Derajat Kesehatan 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 Kota Bandar Lampung Ini Tidak Terlepas Dari Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentunya Didukung Sepenuhnya Oleh Para Anggota Legislatif Kita Dan juga Dukungan Penuh Dari Masyarakat Kota Bandar Lampung Dan Lebih Jauh Lagi Kita Akan Membahas Lebih Jauh Lagi Mengenai Program Indonesia di Indonesia sehat, dengan pendekatan keluarga, dengan beberapa pilar lainnya, tetap bersama kami dalam bincang sehat. Salam sehat, sehat Indonesia. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti serup, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahan ya, Bu? Kan sekarang ada germas. Apa tuh, Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Terima kasih masih bersama kami dalam bincang sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan masih bersama kita semua, dan para hadiri di sini, salam sehat! Sehat Indonesia! Baik. Dokter Edwin, untuk PISPK di Kota Bandar Lampung, ini seperti apa? Bahwa ini merupakan program prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti apa pemerintah Kota Bandar Lampung untuk ikut turut serta, mensukseskan program tersebut? Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya di Kesehatan, sudah melaksanakan program PISPK ini sejak tahun 2016. Jadi, memang program yang sangat baik, bahwa kita melakukan pendekatan kepada keluarga. Jadi, kami dari Dinas Kesehatan, petugas-petugas kami, mendata ke setiap keluarga by name untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi, ini tetap memerlukan peran serta masyarakat untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya mengenai kesehatan keluarga. Sehingga kita dapat kaitannya dengan promotif preventif, preventif terutama. Jadi, kita dapat mencegah atau memberikan pemahaman mengenai penyakit yang diterita oleh ibu dan keluarga-keluarga ibu yang ada. Tetapi, ada kendala bahwa tidak semua masyarakat itu pada saat didatangi ada di tempat. Nah, ini jadi kita harus mendatangi ulang. Itu memerlukan waktu. Yang kedua, ada permasalahan yang biasanya di rumah-rumah yang tinggal di dalam satu klaster atau komplek. Untuk mendatangi rumah tersebut juga kami kesulitan. Selalu dikatakan tidak ada orangnya. Itu juga menjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan PISPK di Kota Bandar Lampung. Nah, tetapi apapun yang terjadi, kami terus lakukan. Dan kita tidak diam dengan hasil yang didapatkan oleh dari masyarakat tersebut. Kita lakukan intervensi. Apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap dirinya atau kesehatan terhadap keluarganya. Nah, jadi itu yang sudah kita lakukan di Kota Bandar Lampung sudah mencapai yang kita data sudah mencapai 82 persen. Tetapi untuk penyampaian ke laporan ke pusat baru 55 persen. Mungkin tahu kendalanya biasanya masalah server. Karena pemakaian server dari padat sehingga untuk masuk ke kementerian agak lama, agak susah. Tapi di lapangannya ini terjadi kendala bahwa ketika didatangi dari rumah ke rumah masyarakat kita sering tidak ada. Kenapa ini bisa sering tidak ada? Kerja. Jadi sudah ngaku ya Bapak Ibu ya kalau misalnya pas didatengin sama para petugas dari Dinas Kesehatan, kerja. Nah, kita akan ke Pak Frans ini. Pak Frans, menyikapi adanya kendala-kendala seperti itu namun di sisi lain Bapak Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya untuk mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan dan ini seperti apa Pak Frans melihatnya. Apakah kita lihat angka keberhasilan sudah dicapai? Nah, persentase sudah berapa tadi Pak Edwin? 82 persen. Seperti apa Pak Frans? Saya melihat yang sudah dilaporkan oleh Pak Wali Kota setajarannya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini sudah sangat bagus sekali. Sangat tepat. Dengan persentase 80 persen lebih ini artinya keberhasilan itu sudah sangat memuaskan bagi saya. Terbukti bahwa pelayan kesehatan dilakukan oleh Pemkot Kota Bandar Lampung sudah bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang di Bandar Lampung. Bahkan ada penduduk-penduduk yang tetangga dengan Kabupaten Sawaran dan Kabupaten Taka banyak penduduk ke Bagi Bandar Lampung. Dan kita juga di Bandar Lampung ini sudah banyak rumah sakit baik itu negeri atau berswasta yang saya lihat pelayanan kesehatan itu sudah sangat bagus. Permasalahannya kita kelamaran kita itu hanya tenaga medis saja di Kabupaten. Nah, artinya yang sudah dilakukan oleh Pak Kandis itu kesehatan Pak Indri sudah benar tinggal nanti bagaimana RT RW dan Pak Lora bisa jemput bola memberitahukan kepada Dinas Kesehatan terkait sambil menurunkan tipi kesehatan dari Kota Bandar Lampung untuk mereka bekerjasama bekerjasama mendata warga-warganya di setiap lorak setiap RT supaya tidak apa kesulitan untuk mendata warga-warga kita yang memang apa banyak beberapa warga kita di Bandar Lampung yang sebagian masih memiliki penyakit yang mereka malu untuk datang rumah sakit. Karena apa dengan adik program penduduk Indonesia Sehat ini banyak juga warga yang masih ingat menerima itu karena mereka malu atau bagaimana. Jadi masih ada seperti budaya malu seperti itu untuk berapa seperti itu ya Pak Fransi? Ya ini yang perlu kita hindari bahwa itu program penduduk Indonesia Sehat itu program dari Pak Presiden Jokowi Pusat untuk memberikan pelayanan sehatan kepada seluruh masyarakat bukan hanya di Bandar Lampung tapi di seluruh Indonesia di 34 provinsi pemerintah kota di seluruh Indonesia Nah jika Pak Frans pamparkan bahwa keberhasilan sudah dicapai oleh pemerintah kota Bandar Lampung apakah masyarakat sudah merasakannya seperti itu? Kita akan membahas lebih jauh lagi dan tetap bersama kami dalam Bincang Sehat Salam Sehat Sehat Indonesia Bu Jokowi Bu Joko Sini Ya Bu Siapa yang sakit Bu? Kok ada petugas Puskesmas? Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang untuk melihat langsung kondisi kesehatan keluarga Ibu dan Bapak sebagai pelaksanaan program keluarga sehat Jadi jangan takut kalau ada petugas Puskesmas yang datang ke rumah Mereka ini adalah sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga Anda Baik terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Bincang Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Sehat Indonesia Kuat Persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Saat ini kami buka kesempatan untuk seluruh Bapak Ibu hadirin di sini untuk dapat memberikan sebuah pertanyaan seperti itu atau sebuah tanggapan kami persilahkan kepada dua pertanyaan pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Indonesia Kuat Sehat Indonesia Saya mau bertanya Sejauh mana PISPK berjalan di kota Lampung Sejauh mana PISPK berjalan di kota Lampung khususnya di kota Badal Lampung seperti itu Baik Terima kasih namanya tadi Ibu tak kenal maka tak sayang nanti kita gak sayang loh Nama saya Komaria dari Sumur Batu Sumur Batu Kota Badal Lampung Terima kasih Ibu Komaria dan selanjutnya dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin satu penanyaan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Ketika Indonesia Nama saya Nur Hasana Bapak Frank kita pertama ke Dr. Edwin terlebih dahulu Ibu Komaria dari Sumur Batu Jadi mungkin udah pernah datangin belum di rumah Ibu Belum? Ini belum ibunya lagi pergi atau seperti apa ya Dr. Edwin Udah nanya belum di rumah udah ada yang datang belum petugas kami ke Ibu Belum Jadi akan kami catat nanti Ibu ya Nah jadi kita sebenarnya sudah mencapai 82% yang mendata di keluarga Ibu-Ibu di seluruh kota Bandar Lampung Masukan bagi kami bahwa masih ada apalagi di Sumur Batu ini di tengah kota ya jadi harusnya sudah didatangi harus didata Yang kedua pertanyaan dari Ibu Nur Hasana Apa manfaatnya Pak bagi kami dan seperti apa keterlibatan yang bisa dilakukan oleh para masyarakat kita Manfaatnya adalah kami dari Diner Sehatan terutama dari puskes di wilayah kerja di lingkungan Ibu dapat mendata penyakit-penyakit apa yang ada di keluarga Ibu Nah dengan kami mendata dan ini sifatnya nasional data yang Ibu Ibu berikan kepada kami kami langsung kirim ke Kementerian Kesehatan Kami dapat mengintervensi penyakit-penyakit yang ada di keluarga Ibu misalnya suami Ibu misalnya di Ibu ya mudah-mudahan enggak hipertensi atau stroke kami akan mengecek apakah suami Ibu rajin datang ke puskesmas rajin meminum obat dan lain sebagainya kalau tidak kami petugas kamilah yang akan datang ke rumah Ibu untuk mengingatkan bahkan membawa obat-obatan tersebut kepada Ibu untuk diberikan kepada suaminya nah itu salah satu manfaat jadi ibu-ibu dan keluarga kami selalu ingatkan ini juga bagi kami untuk pencegahan penyakit di Kota Banan Lampung mengurangi penyakit misalnya impotensi yang ada di Banan Lampung kami tidak senang bu kalau puskesmas kami rumah sakit kami itu penuh itu bukan suatu keberhasilan kalau puskesmas itu ngantri jadi program promotif preventifnya tidak jalan bagi kami mencegah lebih baik daripada mengobati itu kegunaan dari bispek kami dan keterlibatan dari masyarakat seperti apa dok? keterlibatan dari masyarakat yaitulah terimalah petugas kami dengan baik berilah jawaban-jawaban yang jujur dan benar dan bila belum didata Ibu seperti ini tadi sumur batu coba datangin petugas kami ada di puskesmas puskesmas sumur batu ada puskesmas puskesmas sumur batu sampaikan bahwa kami kok belum didatangi kalau pun sudah kan mereka juga ada alasan kalau ini kami sudah pernah datang tapi rumahnya kosong siapa tahu gitu ya itu keterlibatan masyarakat salah satunya baik seperti itu jadi peran aktif dari masyarakat kota Bandar Labung sangat diperlukan demi suksesnya program dari pemerintah pusat kita sangat besar sekali manfaatnya ya karena ini program dari pusat untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia dan dan ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang sudah dicandang oleh Bapak Presiden Jokowi termasuk juga penduduk Indonesia Sehat kan ada dalam pendidikator salah satunya kita melakukan objek kesehatan termasuk juga peselainan ibu bayi termasuk juga ASI termasuk juga kita memantau bayi terkait pertumbuhannya bagaimana termasuk juga warga yang terkena gangguan jiwa bisa diberikan pelayanan yang baik jangan ditelantarkan termasuk juga hipertensi termasuk juga penyakit apa yang harus melakukan butuh pengecekan dan pelayanan yang sangat baik nah artinya 8 indikator ini yang dilakukan melalui program penduduk Indonesia Sehat ini ini tentunya sudah didata oleh putih kesehatan ternyata 8 indikator ini ada di Indonesia yang saya sepakat dengan Pak Edwin kalau rumah sakitnya penuh berarti programnya gagal jadi sia-sia anggarannya begitu besar dari pusat dalam hal kepentingan kesehatan tetapi tidak berjalan dengan baik nah ya harapan saya ya marilah kita mendukung program dari kepentingan kesehatan ini yang sudah menjadi program nasional oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa ini sangat penting sekali kartu penduduk Indonesia ini sangat penting sekali artinya kita mengetahui penduduk sehat di Indonesia itu ada berapa terdiri dari beberapa penyakit nah artinya ini menjadi apa menjadi tugas kita bersama-sama bukan hanya didas kesehatan kepala daerahnya menterinya termasuk juga Presiden tapi tugas kita bersama rasa keperluan kita untuk kita memiliki apa badan sehat hidup sehat itu sangat besar sekali bagi kita yang tadi tadi ada ibu siapa tadi yang belum dicek belum datang mungkin petugasnya ada ibunya malah kabur ataupun ibunya makan pecel makan bakso kita gak tahu bahkan ada yang ini dekat rumah saya wah itu ada petugas dari kesehatan pura-pura ini ya pura-pura gak lihat pura-pura balik baran apa pura-pura belanja aneh kayak gitu mungkin ada yang gak ada atau gak salah lagi ya Pak ya jadi artinya yang dikatakan oleh Pak keperluan sehatan ini sangat benar sekali kita gak usah malu-malu kalau memang kita gak sehat kita katakan sehat toh kita biaya sudah ada Pak Wali Kota sudah memberikan dana yang sangat besar di bidang kesehatan nah apalagi di bidang pendidikan nah ini sejalan dengan program yang disanakan oleh Buntuk Kesehatan dalam hal yang dibangkan Presiden Yokowi jadi Pak Frans bahwa keterlibatan masyarakat ini memang sangat diperlukan kalau misalnya tadi masyarakatnya masih mempunyai budaya seperti itu apa sih Pak Frans yang memang harus dilakukan masyarakat kita khususnya di Kota Bandar Lama kalau misalnya dibilang saya sibuk nih Pak setiap hari saya kerja gimana nih Pak Frans harapan kami ada niatan yang baik nah itu yang baik kalau kita memang peduli dan kita membutuhkan itu tentunya kita punya kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab besar bagaimana kita memiliki tanggung jawab besar di bidang kesehatan kalau nanti khususnya di keluarga kita sendiri juga kita tidak peduli nah artinya kepedulian kita untuk mendisipikan diri untuk hidup kesehatan itu sangat penting sekali tugas menteri tugas menteri kesehatan termasuk juga Pak Wali Kota Kepala Indah Kesehatan itu hanya membantu ini loh program kita ayo bu kita galakkan nah kalau begitu juga akhirnya program kita berhasil sukses inilah yang kami harapkan kerjasamanya itu tamat kami harapkan baik jadi kesadaran kemauan dari masyarakat kota Banelompi memang harus kita tingkatkan seperti itu nah mulai dari hari ini detik ini mari kita tanamkan kesadaran kita untuk ikut mensukseskan program setuju kurang semangat nih setuju kalau gitu mana salam sehat sehat Indonesia baik Bapak Bu Adirin kita akan kembali lagi dan juga tentunya pemirsa di rumah dalam bincang sehat gerakan masyarakat hidup sehat Indonesia sehat Indonesia kuat persembahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit sadar yang sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas pasti Terima kasih Anda tetap bersama kami dalam bincang sehat gerakan masyarakat hidup sehat Indonesia sehat Indonesia kuat persembahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan program yang satu ini mengenai gerakan masyarakat hidup sehat yaitu kita kenal sebagai germas mungkin ini memang sudah sudah diterapkan oleh sebagian besar masyarakat di Kota Badang Mampun untuk lebih jauh lagi seperti apa sih penerapan-penerapan yang harus kita lakukan mengenai gerakan masyarakat hidup sehat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin di sini silakan yang tadi suaranya keceng yang tadi suaranya keceng masih merokok itu mana saya tunggu silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh apa perbedaan program germas dengan program-program kesehatan lainnya selanjutnya juga masih kami undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama apa dong perbedaan antara program germas ini dari program-program pemerintah lainnya dan juga kalau misalnya langsung bisa kita selanjutnya ke pertanyaan kedua manfaat yang dirasakan dan keterlibatan apa yang perlu kita sampaikan dong terima kasih teman-teman Ibu Linda yang kader dan 15 tahun luar biasa Bu terima kasih hari Jumlah ikut senang Bu ya di puskes Mas pasti ya ikut prolanis ya ya Alhamdulillah berjalan baik di kita jadi sebenarnya tidak ada banyak perbedaan germas dengan program-program kesehatan lainnya tetapi germas memang saat ini dari Kementerian Kesehatan melalui DPR RI sudah dicanangkan bahwa leading sektor untuk germas sendiri bukan ada di kesehatan yang diuntuk di provinsi Lampung ini bab bedah jadi itu memang melibatkan seluruh unsur bukan hanya dinas sehatan tetapi mulai dari pendidikan dinas PU dan lain sebagainya jadi semua terintegrasi bedanya itu germas ini jadi diharapkan semua sektor yang ada ini terlibat sehingga program kesehatan kita ini lebih cepat tercapai itu bedanya kalau program lainnya itu sama tujuannya tetapi dikerjakan oleh satu Kementerian aja hanya kesehatan aja dinasnya dinas sehatan aja nah jadi itu bedanya tetapi tujuannya sama cuma dia supaya lebih cepat aja yang kedua manfaat dong yang kita rasakan kita ikut terlibat seperti itu ya manfaatnya pasti sangat terasa ya bahwa dengan bantuan-bantuan sektor lain misalnya untuk mencegah penyakit yang ada disebabkan oleh lingkungan kita kerjasama dengan dinas PU misalnya memperbaiki saluran-saluran yang ada di lingkungan rumah kita kita bantu dengan dinas pertamanan untuk menebang pohon-pohon yang sudah sangat mengganggu misalnya sudah menyebabkan tempat terlalu ribun jadi banyak nyamuk disibuan kita itu karena kita kerjasama dengan sektor-sektor lain kita terbantu dengan adanya Germas ini belum lagi dengan Germas kita membantu juga kehidupan masyarakat dengan cara kita membeli buah, sayuran dan sebagainya itu juga mengangkat perekonomian masyarakat nah itu manfaatnya Germas dan di Lampung 3 mungkin ibu-ibu sudah hafal mengenai spesifikatan tadi ya makan buah dan sayur cek kesehatan secara dini yang ketiga lakukan aktivitas fisik itu dulu yang kita harus sosialiskan kepada masyarakat kita terutama ibu linda tadi ibu kader ya baik terima kasih dokter Radul selanjutnya kita selamat ya ini sangat luar biasa sekali saya bangga ternyata di Banda Lampung ada seorang ibu-ibu yang sudah sangat apa ya setia 15 tahun 15 tahun itu ibaratnya kita sudah punya anak sudah isi B SFA makanya nah ternyata 15 tahun ini tidak membuat ibu ini bosan artinya 15 tahun ibu sebagai kader sudah banyak berbuat untuk masyarakat banyak minimal di wilayah ini ini yang sangat saya bangga dan menyambung dari Pak Kadis kesehatan bilang tadi bahwa benar keremas ini keremas masyarakat kesehatan ini menyakit semua elemen semua sektor lain sektor yang ada di Republik Indonesia ini bukan hanya di bidang kesehatan tapi di dinas kota dan di dinas pendidikan termasuk juga di dinas PU termasuk juga di dinas sosial semua menyangkut terkait masyarakat masyarakat hidup sehat ini dan manfaatnya sangat besar sekali yang kata Pak Kadis bilang tadi contoh soal misalnya di bandar Lampung terjadi banjir artinya kan banyak penumpukan sampah-sampah yang kotor-kotor artinya dinas kesehatan bekerjasama dengan dinas PU bekerjasama dengan dinas sosial untuk menanggulangi termasuk juga bencana-bencana banjir kita juga melibatkan itu artinya semua sudah menjadi satu kesatuan utuh yang saling menopang saling bekerjasama untuk menciptakan Indonesia menjadi negara maju negara sehat yang rakyatnya pendului dengan kesehatan dan yang termasuk yang lainnya juga sangat membantu sekali di bidang pelayanan juga tenaga medisnya juga bagaimana nah ini sangat membantu sekali kalau kita sampai tujun ke lapangan sampai ke bawah kita memberikan solusiasi arti penting jagaikan masalah sehat ini sangat besar sekali contoh orang tua kita dulu seperti yang saya katakan tadi mereka gak pakai sendal hidupnya panjang-panjang sekarang kita pakai sepatu pakai sendal keluar masuk naik mobil naik motor sudah pakai handphone segala macam dulu gak ada zaman saya dulu main layangan main kelereng main seput-seputan sekarang gak ada ngeliat anak-anak sekarang ya membaca arku adanya sekarang males saya alhamdulillah sehari itu saya minimal saya satu jus saya harus bisa sekarang anak-anak sekarang mohon maaf aja makan makan android nah ini kalau gak kita sejak ini kita berikan disiplin kepada anak kita dan nanti dampaknya nanti sangat luar biasa sekali setelah 5 tahun sampai 10 tahun sekali nah artinya program solusiasi gerakan masyarakat kesehat ini sangat penting sekali dan saya sudah melihat bukan hanya pak wali kota seluruh gubernur bupati wali kota se-indonesia juga melakukan apa pemasangan reklama iklan baik itu di media cetak dan TV bahwa pentingnya saya tentu sangat besar sekali ini yang saya sangat harapkan dan saya senang sekali terkait masalah gerakan masyarakat di sehat ini makasih ya tetap bersama kami dalam bincang sehat salam sehat sehat Indonesia menurut data WHO 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik tapi tak perlu khawatir dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Anda terhindar dari obesitas hipertensi dan penyakit jantung ayo mulai sekarang lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda baik terima kasih Anda tetap bersama kami dalam bincang sehat salam sehat sehat Indonesia dan bapak ibu hadirnya berbahagia hari ini memang kita harapkan bahwa kita semua akan ber-copy bersama-sama untuk apa? melakukan gerakan masyarakat hidup sehat Indonesia sehat Indonesia kuat baik Pak Frank dan juga Pak Edwin tanpa terasa ini kita sudah sampai di penghujung acara banyak sekali informasi yang kita sajikan hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat di rumah mengawali closing untuk hari ini kami persilahkan kepada Pak Frank kepada masyarakat di rumah dan juga audiens yang ada di sini baik buat bapak ibu sekalian yang saya hormati marilah kita susahkan gerakan masyarakat hidup sehat ini menjadi program nasional kita siapa lagi yang mau kita dukung kalau bukan program gerakan masyarakat hidup sehat ini sehat lahiran batin sangat penting sekali untuk kita melangkah lebih baik lagi semua penyakit ada di otak kalau kita terlalu banyak pikiran banyak masalah timbulan penyakit tapi kita serahkan kepada yang mahu kuasa dan lakukan aktivitas yang pertama fisik 30 menit makan sayur dan bapuahan selanjutnya kita cek berkala kesehatan kita selama 3 bulan sekali sering berserat pelami itu salah satu juga kita melakukan hidup sehat dan berpanjang umur juga itu aja pesan saya terima kasih terima kasih selanjutnya Dr. Edwin silakan sebagai penutup kami dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah termasuk dari DPR RI tidak akan berhasil bila tidak ada keterlibatan dari masyarakat jadi kesehatan bukan hanya dari kami tetapi dari masyarakat supaya kita dapat keluar dari masalah-masalah kesehatan yang ada terutama kita yang ada di Kota Bandar Lampung terima kasih terima kasih Dr. Edwin selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan juga Bapak Dr. Haji Fraks Agung Mula Putra atau Menggala SOS MH yang merupakan anggota DPR RI Komisi 9 dan Pak Mirsa untuk dapat lebih jauh lagi Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes dengan kode lokal dan juga 150 0567 ataupun dapat mengunjungi website kemkes.go.id dan juga dapat meng-follow akun Twitter di kemenkes.ri dan juga dapat mendengarkan melalui radio streaming radio radio kesehatan.com dan kesehatan.com dan pemirsa ini lahir perjumpaan kita dalam bincang sehat gerakan masyarakat hidup sehat Indonesia sehat Indonesia kuat mudah-mudahan sampai telah kita sampaikan hari ini tentunya dapat bermanfaat bagi seluruh audiens yang ada di sini dan juga masyarakat di rumah mari kita terapkan pola hidup sehat dengan turut serta aktif menjalankan program pemerintah pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga dan juga germas gerakan masyarakat hidup sehat salam sehat sehat Indonesia dari provinsi Lampung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabibun yaapun bu Joko sini iya bu siapa yang sakit bu kok ada petugas puskesmas gak ada yang sakit kok bu itu mereka hanya berkunjung benar ibu-ibu jadi kami datang untuk melihat langsung kondisi kesehatan keluarga ibu dan bapak sebagai pelaksanaan program keluarga sehat jadi jangan takut kalau ada petugas puskesmas yang datang ke rumah mereka ini adalah sahabat keluarga sehat Indonesia ayo ceritakan kondisi kesehatan keluarga anda